Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the me, Frima Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey, sudah lama kita tidak berjumpa Hari ini aku bakal Membahas sesuatu hal yang menarik Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya untuk mengambil nafas terlebih dahulu Karena ini adalah suatu hal yang sangat Wow Oke, kita mulai Siapa yang tidak kenal Mark Zuckerberg Seorang programmer yang dikenal telah membuat situs jejaring sosial yang bernama Facebook Ia lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains, New York Mark awalnya hanya membuat Facebook untuk keperluan kuliahnya Namun hingga saat ini, Facebook telah menjadi platform raksasa yang digunakan oleh 2,3 miliar orang pengguna aktif di seluruh dunia Dan diketahui, Facebook kebuatan Mark telah merot keuntungan sebesar 55,8 bilion dollars Atau 781 miliar rupiah per bulannya Uh, duit semua itu men Dan Mark sendiri memiliki kekayaan sebesar 101,7 bilion dollars pada November 2020 Setelah Facebook membeli Instagram dan Whatsapp Memang Facebook menjadi semakin raksasa Dan menjadikan Facebook sebagai situs jejaring sosial terbesar di dunia Apa nama situs jejaring sosial terbesar di dunia? Menurut bangkapostribunews.com Facebook masih menjadi media sosial terpopuler di dunia lho Wow Namun, apakah semua hal hebat tersebut menjadikan orang berkebangsaan Yahudi ini menjadi yang terhebat? Hmm, tidak juga Tidak banyak yang tahu bahwa Mark sangat mengagumi dan sangat mengidolakan Al-Khwarizmi Karena kata Mark, jika tidak ada algoritmanya Al-Khwarizmi Maka tidak akan ada Facebook, tidak akan ada Instagram, tidak akan ada Whatsapp, bahkan tidak akan ada komputer Hmm, mari kita cari tahu siapa itu Al-Khwarizmi Dia adalah seorang ulama yang tinggal di Khwarizmi, Persia atau Uzbekistan Ia lahir pada tahun 780 Masyahi Dengan nama Abu Ahmadullah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi Dan penemuan yang paling terkenal adalah Al-Jabbar Collection of the Broken Set Atau lebih tepatnya menyederhanakan atau memecahkan masalah Dengan menggunakan simbol sebagai ganti konstanta dan variable Uh, itu adalah pelajaran yang sangat membuatku pusi saat di bangku SMP Sehingga Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabbar atau The Potter of Algebra Dan yang paling keren lagi Jika Mark Zuckerberg penemu Facebook situs jejaring sosial terbesar di dunia Maka Al-Khwarizmi, ia adalah penemu angka 0 Angka yang paling berpengaruh di dunia Pada dasarnya, jika dunia tidak ada angka 0 Atau dunia tanpa angka 0 Maka kita hanya bisa berhitung Tidak lebih dari 9 Dan tidak kurang dari 1 Atau lebih tepatnya angka 0 Yang memudahkan kita untuk berhitung puluhan, ratusan, jutaan, dan seterusnya Dan yang paling Mark Zuckerberg kagumi adalah Al-Khwarizmi adalah penemu algoritma Al-Khwarizmi lah yang mengenalkan algoritma kepada dunia Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis Apa kalian tahu bahwa algoritma adalah heart of the computer Dan angka 0 Itu adalah bagian dari kode binat Karena kode binat adalah 0 dan 1 Yang berarti tanpa ada algoritma Maka komputer tidak akan pernah ditemukan Yang berarti semua hal yang berbau teknologi Karena kibat teknologi adalah komputer bukan? Itu semua tidak akan pernah ada Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Oh iya, apa kalian tahu? Siapa itu Bill Gates? Siapa itu Bill Gates? Menurut Fofis, biografi Bill Gates pendiri Microsoft Salah satu orang terkaya di dunia Wow Penemu Microsoft Salah satu orang terkaya di dunia Bill Gates adalah seorang pendiri Microsoft Windows Yang baru mengenal komputer pada tahun 1968 Namun kekayaannya dari perusahaan revolusi komputer itu Berjumlah 115,8 bilion dollars Namun Bill Gates bukanlah siapa-siapa Dengan Al-Kharizmi yang hidup 1300 tahun sebelum dia Dan jika Al-Kharizmi hidupnya di zaman sekarang Maka, eh, pasti dia akan menjadi orang terkaya di dunia So bayangkan saja Mark hanya menemukan Facebook Dan Bill Gates hanya menemukan Microsoft Windows Tapi, kedua orang itu kekayaannya sudah di luar malam Yap, kita tahu bahwa ilmu itu bukan soal harta Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Jadi pesan saya di video ini adalah Jangan melupakan tokoh-tokoh Islam yang sangat hebat Ingatlah bahwa Islam memiliki tokoh-tokoh yang hebat Banyak tokoh yang hebat Jangan kita melupakannya Karena kita adalah penerus dari mereka Amazona Fans Time See you next time Wassalamualaikum